Menteri Kesehatan Budi Gunadeh Sadikin menyebut virus hepatitis akut misterius menular melalui asupan makanan yang masuk melalui mulut. Dengan demikian, Budi menyarankan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan pencegahan seperti rajin mencuci tangan. Budi menuturkan virus ini mayoritas menyerang pada balita dan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Ciri-ciri yang terjangkit virus ini diantaranya mengalami buang air besar yang disertai dengan demam. Diketahui, saat ini Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dan diskusi dengan WHO dan beberapa negara di Eropa untuk mencari tahu penyebab penyakit misterius tersebut.